Tim Jatan Ras Polresta Balikpapan mengamankan dua orang tersangka kasus pengerasan di kawasan Balikpapan Barat. Dua tersangka beraksi di saat malam takbiran. Tersangka mengancam korbannya dan merampas barang berharga milik korban. Simak informasinya. Dua orang pria pengangguran dan residipis ini kembali diamankan oleh Jatan Ras Polresta Balikpapan pada hari Rabu 27 Mei 2020 di kawasan Kampung Baru Balikpapan Barat. Kedua tersangka, Andi Solihin dan Agus Setiawan ini diamankan setelah melakukan aksi pemerasan di kawasan Jalan Esparman, Gunung Sariulu saat malam takbiran. Pelaku mengikuti korbannya sejak keluar dari mal BSB usai berbelanja. Tersangka mengancam korban dengan menakut-nakuti korban. Sejumlah perang berharga berupa ponsel, dua unit, serta uang tunai sejumlah Rp750.000 dan baju baru korban yang baru dibelinya. Kanit Jatan Ras Ibda, RM Sagi Janitra mengatakan, kedua tersangka diamankan di rumah masing-masing dengan waktu berbeda. Satu tersangka merupakan asimilasi. Kasus perampasan akan masih dikembangkan. Pernalui kejadian, pelaku disini dari Amburau, Amboja, datang kembali kelapan untuk membeli persiapan untuk besok lebaran, membeli baju dan sebagainya. Saat di depan Markoni, dihentikan oleh kedua pelaku dengan berdari bahwa adik pelaku telah dipukuli oleh mereka dan macam-macam. Kalau macam-macam bakal akan dipukuli juga. Pelaku menyuruh untuk korban dan lekannya mengikuti mereka sampai ke BGBJ. Setelah sampai di BGBJ, mereka merampas HP, dua unit, uang jumlah Rp750.000 dan baju-baju yang baru saja dibeli oleh korban. Satu korban ditinggalkan di daerah BGBJ, satu lagi dibawa ke daerah Markoni atas. Dan tinggalkan di sana. Kepun aslinya mereka kembali ke rumah dan uangnya sudah ditutup atau uangnya sudah digunakan. Ada soling ada saat? Umur? 34, Pak. Itu gimana? Kamu sudah rencanakan, Kak? Sudah rencanakan, Pak. Berapa hari sebelumnya? Setiap hari, Pak. Setiap hari kamu rencanakan itu? Iya, Pak. Kalau bisa ketemu itu, di mana caranya? Pas pulang dari BSB, Pak. BSB. Di BSB kamu ngapain? Standby, Pak. Standby, ya? Iya, Pak. Kamu ikutin mereka itu? Iya, Pak. Terus? Langsung kamu jeget atau gimana? Langsung kita ikutin, baru kita suruh stop, Pak. Baru kita ambil merang buktinya, satu pasang baju barunya, Pak. Sama uang, sama handphone, Pak. Sampai kamu pukul ya, Pak? Tidak, Pak. Kamu ancam? Iya, Pak. Ancamnya pakai apa? Pakai mulit aja, Pak. Pakai mulit, ya? Kita takut-takut. Kedua tersangka saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Tersangka diancam pasal 368 kasus pemerasan dengan ancaman hukum 5 tahun penjara. Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Demikian kalau teman update kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel Youtube dan fanspage Facebook Kaltim TV. Saya Pikri Wadana, pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel Youtube.